Intro Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel ku Anogra BS Di video kali ini Di vlog kali ini Aku mau kasih tau ke kalian Cara membersihkan kerak hitam Yang ada di sekitaran keran air Nah disini itu Aku sedang ada di rumah nenekku Dan dia itu tidak punya cecek Otomatis rumahnya itu ya Begitu ya, rusuh Nah, berhubung aku disini Aku mau membersihkannya Sekaligus Mau memberi tau ke kalian yang belum tau Caranya menghilangkan Yang mudah Pasti bersih Tanpa Catatnya Nah, dan banyaknya itu Yang kalian harus siapkan Yaitu Ini itu pemutih ya Merk apa aja bisa Dan tisu Disini aku menggunakan Tisu Toilet Karena ini lebih lembut Dibanding dengan Tisu yang buat dapur Oke guys Ini adalah dapur nenekku Sebelum aku bersihkan ya Yang aku masuk Kerak warna hitam Itu seperti ini Nah, ini itu kan biasanya Adanya di sekitaran keran Jadi Aku mau membersihkannya Aku kasih tunjuk ke kalian dulu Sebelum aku Mengaplikasikan Pemutih ini Ini sebelumnya ya Nanti bisa kita lihat After Jadi guys Ini itu Kalian siapkan Wadahnya terlebih dahulu Kemudian Kalian Tuang Pemutihnya Secukupnya aja Dan Setelah itu Kalian Gunakan Tisu Tisu Kalian kira-kira aja Nah Selanjutnya Selanjutnya Kalian Masukkan Tisu ini Kedalam Pemutih Kalian Hati-hati ya Jangan sampai kena Kena Jangan sampai kena tangan Kemudian Kalian Tempel Di sini Keseluruhan Nah Kalau kalian takut Kena Tangan Kalian bisa Menggunakan Sumpit Tapi Sumpit Yang sudah Tidak Dipakai Kok melorot Ya Apinya Oh no Ini Setelah Kalian Celupkan Kalian Langsung Taruh Di sekitaran Yang ada Bekas Yang ada Terak Hitam Ini Tim Tidak Tak N Kedis Nah setelah aku selesai memberi tisu dan pemutihnya di kerak yang berwarna hitam tadi seperti ini Nah semuanya sudah aku kasih yang ada hitam-hitamnya Kemudian aku diamkan selama satu malam itu kalau versi aku ya Jadi setelah aku kasih tisu dan pemutihnya aku taruh di kerak hitamnya Kemudian aku diamkan selama satu malam guys Biar hasilnya itu maksimal Nah ini tanpa kita sikat atau tanpa kita gosok-gosok besok pagi sudah dijamin Hasilnya Nah sekian dulu videonya Kita sambung besok Aku kasih tau hasilnya bagaimana Okay Hai ketemu lagi Nah ini sambungan video dari kemarin ya Karena aku kan udah ngomong ke kalian Setelah aku diamkan selama satu malam hasilnya kayak apa Aku mau kasih tunjuk ke kalian Hasilnya itu seperti ini Nah ini putih semua ya Tidak ada kerak hitamnya lagi Nah ini itu kalian cukup kasih pemutih sama tisu Kemudian kalian tahu di kerak hitamnya Kalian diamkan selama satu hari Atau satu malam Hasilnya tanpa kalian sikat Udah kinclong sendiri Jadi Hemat tenaga Oke semoga video ini membantu kalian Bernanfaat untuk kalian See you next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau